Kalau kita bicara nama Pak Rafael Alun, ini bukan hanya tentang kasus di KPK saja, tapi juga melibatkan Samputra. Terakhir bertemu dengan Mario itu kapan, Pak? Saya bertemu dengan Mario itu beberapa kali. Ketika saya bertemu, ya memang saya peluk dia, dia menangis, itu pertama kali. Tapi saya ucapkan kata-kata bahwa saya sudah memaafkan dia. Apapun yang telah dia lakukan dan dampak yang terjadi terhadap keluarganya, itu sudah menjadi konsekuensi saya sebagai orang tuanya. Dan saya bisa menerima itu, jangan membuat Mario merasa berkecil hati atau merasa selalu bersalah. Sudah, yang sudah terjadi ya sudahlah. Saya maafkan dan saya berharap anak saya bisa mendapatkan hukuman yang tentunya sesuai apa yang dia lakukan. Bukan ditambah-tambahkan atau diberat-beratkan, tidak sesuai fakta apa yang dia lakukan. Kemudian, saya juga sampaikan bahwa kepada Mario, dia harus melakukan pertobatan, meminta maaf. Bahkan ketika Ananda David masih belum sadar, saya sampaikan kepada dia. Kamu harus bertobat, panggil namanya dalam hatimu, sebut namanya dalam hatimu. Minta maaf, bilang kamu akan menjadi sahabatnya, kamu akan menjadi temannya, dan meminta Ananda David untuk bangun. Segera sadar. Saya yakin kalau kamu bertobat dengan sungguh-sungguh, maka David akan bisa bangun dan sembuh seperti semula. Itu saya sampaikan. Kemudian, saya juga sudah meminta maaf kepada keluarga korban, ke ayah Anda dari Ananda David. Saya bersilah di lantai meminta maaf apa yang telah dilakukan anak saya ini memang di luar batas normal. Kemudian, saya sebagai orang tuanya juga meminta maaf apabila yang terjadi ini mungkin karena saya lalai dalam mendidik anak saya. Walaupun pada dasarnya, saya dalam kesaharian saya, saya mencoba mendidik anak saya dan tidak pernah melepaskan dia untuk mengambil keputusan sendiri. Selalu saya coba mendampingi setiap siang, mengarahkan dia untuk dapat meraih cita-citanya. Oke. Bertemu dengan keluarga meminta maaf, apakah ini bentuk, ini kan juga yang kemudian disampaikan oleh pihak keluarga korban ya. Jangan sampai permintaan maaf ini kemudian meringankan apa yang dilakukan oleh David dari segi hukum begitu. Apakah itu bentuk, kalau selama ini kan bahasanya meminta damai lah begitu supaya hukumannya diperingan begitu. Baik. Saya dari awal, saya menjumpai keluarga anak-anak David itu tidak ada niatan saya untuk perdamaian. Saya menyadari bahwa yang dilakukan oleh anak saya itu memang di luar batas normal. Jadi saya juga menyadari itu. Tapi saya meminta maaf apa yang sudah dilakukan karena ini ada kekilafan di situ. Dan saya mungkin juga sebagai orang tua juga merasa ikut bersalah dan ikut merasa bertanggung jawab dan harus menyampaikan permintaan maaf. Nah, harapan saya tentunya, anak saya dengan saya mengajukan permintaan maaf, menyampaikan permintaan maaf itu, anak saya dapat dihukum sesuai apa yang dia lakukan. Sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Harapan saya seperti itu. Sebagai seorang ayah, mengenal Mario ini sosok yang seperti apa, Pak? Apakah memang anak yang sering bermasalah, misalnya ini bukan kali pertama, atau seperti apa sih, Pak, Mario di rumah ini? Mario ini sebetulnya orang yang taat terhadap komitmen. Dia punya cita-cita, dia punya kemauan, dan dia mencoba mewujudkannya. Ini anak sebetulnya merupakan anak kebanggaan saya karena dia punya tekad dan kemauan yang besar. Tapi setelah dia bersekolah di tempat yang mendidik dia dengan semi-militer, ini saya melihat ada perubahan karakter. Dia menjadi overconfident. Dia tidak punya rasa takut. Dia percaya diri kemana-mana. Bertemu siapapun, dia tidak punya rasa minder. Nah, ini sudah berulang kali saya ingatkan. Bahwa jadi orang, itu kalau terlalu percaya diri, itu nanti ujungnya tidak bisa dikasih tahu. Tidak bisa mendengarkan nasihat. Dan itu sudah berulang-ulang saya ingatkan. Kalau dia bilang problematik, sebetulnya tidak. Karena yang dilakukan itu sebetulnya adalah kenakalan-kenakalan remaja. Nah, kebetulan yang dia lakukan sekarang ini memang di luar batas. Sehingga membuat masyarakat yang melihat ini memang di luar batas. Berarti sebetulnya ini kali pertama terjadi perilaku yang sampai seperti ini, ini kali pertama dilakukan. Iya, kali pertama yang dia lakukan. Sebelumnya hanya sebatas normal lah. Dia ribut-ribut, bertengkar dengan teman-temannya. Itu biasa-biasa saja. Ini juga sebetulnya kan juga masalah biasa saja. Hanya perkelayan anak muda, cuma kemudian dia menganiayanya mungkin karena emosi terlalu berlebihan. Power yang dia keluarkan juga di luar kendali dia. Sehingga mengakibatkan Ananda David menjadi seperti itu. Berarti baik di kasus Mario ataupun juga di kasus Bapak Rafael, berkomitmen akan menjalankan proses hukum ya Pak? Iya. Akan dibuka kepada publik? Iya. Saya Radisa Putra. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV, independen, terpercaya.